Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi penonton setiaku Pagi hari ini aku mau ambil Bunga pepaya gantung Di daerahku ini biasa disebut dengan Gedang gandung Pepaya gantung ini bunga jantannya Lebih banyak dibandingkan dengan Bunga betinanya Ukuran bunganya itu panjang-panjang Dan banyak sekali tangkainya Bisa kalian lihat ya Ini tangkainya banyak sekali Beda dengan pepaya biasa Yang tangkai bunganya itu lebih pendek Manfaat dari bunga pepaya gantung ini Banyak sekali Salah satunya adalah sebagai antioksidan Pencegah malaria dan membantu memperbaiki fungsi pencernaan Biasanya oleh masyarakat disini Dan aku juga kalau pepaya gantung ini yang diambil itu hanya bunga dan daunnya saja Banyak kan lumayan Alhamdulillah Ini pepaya aku tanam sekitar 6 bulan yang lalu Alhamdulillah sekarang hasilnya sudah bisa aku Masak bunganya nih Terima kasih telah menonton! Ini daunnya aku potong ajalah Takutnya nanti tambah besar pohonnya Kalau udah tinggi nanti aku susah lagi petik bunganya Aku potong biar dia tetap bonsai ya Biar aku gampang nanti metik bunganya lagi Papaya gantung pun bisa berbuah Bisa terjadi kalau diantara puluhan bahkan ratusan Untung bunga dalam satu tangkai ini ya Terdapat bunga betinanya Ini di tangkai ini Bunga betina yang terbuahi akan berkembang menjadi buah yang bergelantungan di ujung tangkai Buah papaya gantung berbentuk bulat sebesar kepalan tangan Daging buahnya tipis Umumnya bila sudah matang sama seperti papaya biasa berwarna kuning Putih lagi nih Alhamdulillah manfaat bunanya Sudah banyak Sekarang aku mau tumis dulu Dan ini hasilnya Ini sudah aku rebus Ketika direbusnya itu biar gak pahit Aku campurkan asam jawa sama garam secukupnya Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semua Terima kasih sudah menonton